Pemirsa seorang wartawan senior di kota Medan Sumatera Utara ditemukan warga meninggal di dalam parit di depan kantor Polsek Medan Labuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah. Warga sekitar kawasan Polsek Medan Labuhan dan pengguna jalan titi pahlawan Keluran Pekan Labuan Kecamatan Medan Labuan Kota Medan digegerkan dengan penemuan jasat manusia di dalam parit. Jasat berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan warga yang berjualan di kawasan tersebut. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh maya. Rupanya jenazah adalah seorang wartawan senior bernama Abdul Rashid, warga Keluran Besar Kecamatan Medan Labuhan. Kondisi maya itu sih tidak ada, sementara kita lihat dari luar, kayaknya tidak ada usur penganiayaan. Cuma untuk lebih lanjutnya kami akan lakukan penyelidikan. Jadi ini memang warga sini atau, maksudnya dia kan sudah pernah berada di sini sebelumnya? Informasi dari warga dia berapa hari sudah di sini. Tidur di tempat warung, kita nggak tahu apakah warga dari mana, kita masih lakukan. Kebetulan belum ada ditemukan KTP-nya. Rekan-rekan wartawan terakhir kali bertemu dengan korban sekitar satu bulan lalu. Dia sebenarnya termasuk wartawannya senior dua, kata-kata yang ada pengesian. Cuma dia masih memakai nama kartu edikatnya LMRI. Dan dia tinggal di lingkungan tujuh. Di Kelurahan? Kelurahan Besar. Memang terakhir kali dilihat kondisinya seperti apa, Bang? Ya kondisinya seperti yang orang kena penyakitan gitu. Oh, ada sakitnya? Nah, laporan dari orang tuanya mengatakan bahwa dia itu ada penyakitnya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Dari Medan Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!